Intro Hai, balik lagi di vlog Nyari Par di lapangan Cilangkap Episode kedua, setelah 6 haul pertama kemarin gue belum dapetin par kita lanjut lagi di 6 haul kedua dan usahain dapet par kita mulai dari haul 7, par 451 meter, dogele kanan pukulan gue hari itu jatuh di tengah-tengah fairway ya sebenernya bagus, tapi enakan kalau mau agresif tuh jatuhin sebelah kiri jadi kita second shot bisa agresif ke green kalau kayak gue, cuma bisa parkir di depan untuk lanjut ke third shot dari sini jarak sisa 90-80an meter, seharusnya bisa satu on eh maksudnya bisa langsung on pukulan gue, masih agak kurang jatuh sebelum green agak jauh dari pin, tapi masih ada kesempatan untuk par hari itu di Cilangkap, haul 7, gue dapet bugi barusan itu shot plan gue di haul 8, par 4 pendek 226 meter jadi gue putusin untuk agresif ngincer green, tapi gak potong langsung ke kanan karena itu pohonnya tinggi banget, gue putusin, gue pukul lurus, terus ekornya ada slice bukan teknik yang gimana-gimana, biasa pemula rata-rata pukulannya gitu semua jadi kita manfaatkan situasi aja dan bener kejadian, pukulan sesuai rencana pukulan pertama, mendarat pas sebelum bunker di depan green ini pukulannya enak banget, haulingnya juga oke, dan dapet eagle, gue dapet eagle pertama gue di par 4 lanjut ke haul 9, setelah dapet eagle di haul 8 kayak tadi lah kurang lebih par 4 pendek yang kayak tadi lah kurang lebih kata gede gue jadi gue mulai berangan-angan untuk bikin pukulannya hook kali ini jadi gue udah setting gripnya, setting stance gue pukul, pusat langsung ke kanan, gak ada hook-hooknya sama sekali sangat disayangkan pukulan gue ke kanan dan bola gue kayaknya dipukul sama orang di haul sebelah gue temuin bolanya ini yang gue pake di dalam hutan nangkering maksudnya lo cek-cek dulu lah bro emosi udah gak kekontrol nih pukulan keempat masih dari luar haul tapi ini chipnya yang bagus banget sedap tapi rollingnya jauh banget haul 9 si langkap hari itu gue gak dapet par, gak dapet boogie gak dapet double, dapet triple boogie oke kita lanjut ke haul 10 par 5 panjang dogle kanan sebenernya hari itu gue sama temen-temen main mulai dari haul 10 ini jadi ini sebenernya tee off pertama hari itu kita coba parkir aja di depan sebelum belok ke kanan ya mohon maaf pukulan pertama hari itu jadi agak ke kanan tapi kalau ntar kita lihat jaraknya sebenernya kalau agak ke kiri dikit aman tuh pake rolling kebuka untuk approach ke green gue harus layup keluar dulu untuk lanjut ke third shot ya pukulan berikutnya kena pohon kena pohon pertama pagi itu dicelangkap kalau gak kena pohon ya gak mungkin lah ya kita lanjut ke pukulan keempat harus on supaya masih bisa ngajar par tapi sayangnya lagi-lagi pukulan kurang harus chip for par dari luar green kita harus realistis bolela double itu sebuah pernyataan tapi kejadiannya ya triple-triple juga aduh kita lanjut ke haul 11 setelah haul 10 par 5 panjang kita masuk hole 11 par 3 panjang panjang buat gue karena gue gak pake U3 atau hybrid gue pake long iron dan gue salah pilih iron juga sih pagi itu gue pake club nomor 4 ini hasilnya little fade dan masuk bunker second shot dari bunker yang penting bolanya keluar tapi ini keluarnya ya kejauhan sama arahnya agak terlalu kiri hasilnya bola jatuh jauh dari pin long path for par apakah kita akan dapat par masuk please dari sini keliatannya dikit lagi ya tapi ya jaraknya masih lumayan masih satu club length hal hal sebelah celangkap gue dapet bugi kita lanjut ke hal 12 hal terakhir di episode ini ini par 4 264 meter bisa 2 on em gue saat itu ada di sebelah kiri fairway atau di tengah fairway paling gak soalnya di depan itu ada pohon yang kalau bola jatuhnya di bawah pohon kita agak susah untuk approach ke green di second shotnya tapi hari itu ya kejadiannya bola gue jatuh pas di bawah pohon jadinya serba salah kayak gue gini untuk second shotnya mau pake pitching nanti ada pohon di depan tapi pake long iron feelnya gak dapet hasilnya kayak gini bolanya kelewatan jauh setelah green ini alesan gue aja ya gue salah pilih club waktu itu gue pake sand yang sebenarnya gue gak pede banget buat nge-check tahan terus naik dulu depannya turun kesempatan par udah lewat tapi tetep gue harus selesaikan haul ini di haul ini gue dapet double boogie thank you guys for watching nyari par di Cilangkap episode kedua masih ada satu episode lagi enam haul terakhir buat nyari par di Cilangkap yang akan tayang minggu depan supaya gak kelewatan jangan lupa subscribe nyalain tombol loncengnya jangan lupa share juga komen-komen juga boleh see you